Halo guys, selamat datang di ROYXY Channel Di video kali ini kita akan membahas info detail untuk update 1.6 Yang akan rilis di tanggal 9 Juni besok ya Berarti 2 hari lagi guys Dan kalian juga bisa pre-unduh sekarang ya Sekarang kita update Oke, kita cek dulu untuk data downloadnya di HP ya Terutama untuk di Android Playnya, pre-unduhnya ada di sini Kalau untuk versi mobile, size datanya sekitar 2,11 GB ya Kita lihat untuk sekitar 5 GB lah ya Untuk data pre-unduh di versi PC-nya Battle Pass baru juga nentekan terbuka ya Terus ini ada event petualangan pulau musim panas Dan kalian bisa dapetin Katalis Dodoko Tales di sini secara gratis Dan kalian nanti bisa langsung refine 5 weaponnya Dan biasanya kalau event yang hadiah weapon kayak gitu Kalian dikasih bonus 1,5 kali XP gitu ya Ketika ditempa weaponnya Jadi untuk event ini tuh startnya setelah update 1.6 Sampai tanggal 28 Juni 2021 guys Syarat partisipasinya ternyata di sini rank adventure level 21 ke atas ya Terus sudah menyelesaikan quest archon Lagu naga dan kebebasan Oh jadi di sini selama event berlangsung Rank adventure yang diperlukan untuk membuka quest storynya Klee harta yang sesungguhnya akan diturunkan menjadi level 21 Dan quest akan terbuka tanpa perlu menggunakan kunci story Nah itu buat temen-temen yang baru main gitu loh Dan di sini tuh banyak sekali event-eventnya ya Nah ini dia tentang kostumnya si Jin ya guys Yang katanya akan diskon gitu kostumnya Dan kostum ini kalian sudah bisa beli setelah update 1.6 Sampai tanggal 19 Juli 2021 Dan ini katanya akan permanen hadir di toko Jadi selama priode diskon itu Harga kostumnya menjadi 1350 Genesis Crystal Yang normalnya itu adalah 1680 Genesis Crystal Dan katanya ini cuma bisa dibeli menggunakan Genesis Crystal ya Hanya dapat dibeli sebanyak 1 kali selama priode diskon Setelah dibeli kostum dapat dilihat di karakter Ruang ganti kostum Yang belum punya Jin tetap bisa membeli kostum ini ya Dan dapat melihatnya di arsip karakter Untuk diskonnya sendiri ini sampai tanggal ini juga ya Sampai tanggal 19 Juli 2021 guys Kostumnya Barbar itu nanti kalian akan bisa dapetin di event ya Dan itu gratis Oh kalian juga bisa beli ternyata Jadi setelah versi 1.6 berakhir Traveler tuh tidak dapat lagi mengumpulkan keong bergema Jadi kalian tidak bisa dapetin lagi Kostum Barbar secara gratis ini setelah update 1.6 berakhir cuy Tapi buat temen-temen yang gak ikutin eventnya Kalian nanti bisa beli kostumnya Barbar itu melalui toko Dengan harga 1680 Genesis Crystal guys Tapi tuh bisa dibelinya setelah update 1.6 itu berakhir ya Terus ini dia untuk banner Banner pertama yaitu bannernya Klee Ditemani sama Barbar Sucrose dan juga official ya Wah Gue kayaknya butuh official 1 kali lagi deh bos Buat C6 dia Untuk banner weaponnya sendiri disini ada Lost Prayer Dan juga Skyward Pride ya Dan untuk weapon bintang 4nya ada yang baru ya Ini Maternach Waltz Terus ada Lion's Rower Ada The Witch Seed mungkin yang ini Terus ada Favonio Spear Dan The Bell juga Nah ini dia untuk detail info tentang weapon terbarunya Dodo Kotel Ini Katalis Attacknya itu 55% di level 90 ya Dan base attacknya itu adalah 454 Sedangkan untuk ability nya sendiri Setelah normal attack mengenai musuh Meningkatkan 16% damage charge attack selama 6 detik Setelah charge attack mengenai musuh Meningkatkan 8% attack selama 6 detik Dan ini refine 1 ya Tuh ini rank refine 1 Terus selanjutnya ini Maternach Waltz Ini refine 1 juga Level 90 Di level 90 base attacknya 510 Dan ini physical damage bonus 51,7% Emang bener-bener cocok banget buat visual ini Dan untuk special ability nya Setelah normal attack mengenai musuh Meningkatkan 20% damage elemental skill selama 5 detik Setelah elemental skill mengenai musuh Meningkatkan 20% damage normal attack selama 5 detik Wow ini bener-bener bagus loh cuy Ini harus dapet sih Kayaknya gue bakal gacha dia deh pak Buat visual nanti ya Jadi kalo misalnya gue udah dapet Weapon ini Mungkin gue akan coba gacha di karakter itu Untuk dapetin visual C6 Oke Opennya bagus loh guys Kompensasi 300 Nanti kalo gak salah bisa dapet lebih Karena kita dapet redeem kotor baru juga nanti Yaitu Genshin Epic Yang akan aktif juga nanti di tanggal 9 Juni guys Ya jadi bisa dapet 600 lebih ya Di versi sebelumnya kita dapet 600 300 dari sini Dan 300 juga dari Gue gak tau Dari mana itu dapet double pokoknya 300 nya Jadi bisa dapetin primogems lebih ya Untuk karakter baru disini cuman Kazuha Bintang 5 Yang nanti akan hadir setelah bannernya si Klee Terus ini visionnya Anemo Senjatanya Sword Seorang samurai pengembara dari Inazuma Yang saat ini bergabung Bersama dengan armada Crest Fleet Liwe Yaitu Bajak lautnya Kapal bajak lautnya si Bedo Di dalam jiwanya yang lembut dan riang Terdapat hati yang menyembunyikan Banyak beban katanya Terus ada equipment baru juga Yaitu Sword bintang 5 Freedom Sword Yang ini juga nanti akan Bersamaan dengan bannernya si Kazuha Karena kalo kalian liat tadi Banner yang pertamanya itu adalah Skyward dan juga Lost Prayer ya kalo gak salah ya Terus bawah bintang 4 nya nanti ini hadir ya Di awal Yaitu Meternak Watch Terus ada Katalis Dodo Kotalis juga bintang 4 ya Terus fitur baru Fitur baru yaitu Serenity Pot Rekan yang menetap Yang bisa kasih kalian juga Compinionship XP Dan Primojem juga Kalian bisa dikasih Primojem sama Rekan yang menetap di dalam Serenity Pot kalian Terus ada sistem baru Kostum ya Event baru yang banyak sekali disini Kita skip-skip aja untuk event-event ini ya Event baru gemas sebuah cerita Story baru ya Quest Archon Nah ini dia nih Quest Archon mungkin akan hadir setelah bannernya ini ya Pas bannernya Kazuha aktif juga ya Daun merah di musim gugur Quest dunia baru juga Terus ada monster baru yaitu Mago Kenki Konten baru lainnya nih gameplay Nah ini dia nih Peralatan baru ada Wind Blast Harpast 2 Terus resep baru Reset barunya ada 3 ya Perabotan dan set perabotan baru Ini didapatkan dari event BP juga Oke Dari Battle Pass dan Depot Realm juga ya Terus 4 material pengembangan karakter baru Yaitu Marionette Core Jadi setelah update 1.6 berakhir Material ini dapat diperoleh dengan cara lain guys Marionette Core ini bisa didapat dari Mago Kenki gitu loh Drop-an dari Mago Kenki guys Terus ada produk khas pulau Si Janaderm Ganoderma Terus ada achievement baru juga Kartu nama baru Ada Spiral Abyss Nah ini Spiral Abyss terbaru nanti ya Waktunya karakter Anemo yang berjaya lagi ya Untuk promoin Kazuha guys Dan sepertinya untuk monsternya sendiri ini bakal baru ya Damage Will plus 300% Area jangkauan plus 100% Gila Terus memperbarui komposisi monster juga Di Spiral Abyss lantai 9 sampai lantai 12 Slapdates versi 1.6 Ketiga Periode Blessing of the Abyssal Moon Akan memiliki efek berikut Whelpun Moon Karakter Memicu reaksi swirl pada musuh di dekatnya Serangan Golombang akan tercipta di posisi musuh tersebut Dan mengakibatkan damage area Serangan Golombang semacam ini dapat terpicu setiap 3,5 detik Periode kedua Ini Breeze Call Moon Akan memulihkan 4 energi untuk seluruh anggota party Mantap Terus periode ketiga Brumos Moon Saat memiliki reaksi swirl Wah ini Fenty makin oke juga sih pastinya ini ya Damage setiap 2 detik terhadap musuh di dalam aura Brumos aura dapat terbentuk setiap 9 detik Wah semoga gue nanti dapat itu sih Semoga gue nanti dapat Kazuha coy Terus untuk audionya sendiri disini ada menambahkan interaksi suara dan karakter Saat menaikkan level karakter ya Menambahkan suara bahasa Jepang untuk beberapa karakter juga Siapa ya kira-kira ya Amber mungkin ya Yang ketiga menambahkan efek suara di menu penempatan perabotan dalam Serenity Pod Terus ada sistem perangkatan dalam T2 Serenity Pod akan terbuka Dan Traveler bisa mulai menetapkan perabotan di dalamnya Gue gak begitu ini sih dengan Serenity Pod guys Serius Gue gak begitu urusin sih kalau untuk Pod gue ya Terus ada tombol pintas lagi atau shortcut gitu ya Ada tombol L untuk membuka halaman pengaturan party Tombol O untuk membuka halaman teman Dan kalian juga nanti bisa melihat monster ketika masuk domain gitu Sebelum masuk domain kalian bisa periksa Monsternya apa aja nanti di dalam Menambahkan opsi untuk mengunci senjata bintang 4 secara otomatis di menu pengaturan lainnya Opsi ini akan aktif secara default Jika di nonaktifkan senjata bintang 4 yang diperoleh selanjutnya tidak akan terkunci otomatis Menambahkan 4 opsi Quick Chat untuk fitur obrolan Menambahkan beberapa petunjuk pada halaman penguatan loading Nah ini penyesuaian dan optimalisasinya Ya ini tentang Serenity Pod lagi Terus Pochi lagi Traveler tidak lagi muncul di daftar Pilihan karakter untuk ekspedisi mantap ya Artifak bintang 4 dapat dihancurkan dan dikembalikan sebagai mora Beberapa material penguatan yang tidak bisa dihancurkan disesuaikan menjadi bisa dihancurkan Optimalisasi untuk slot penempatan material penguatan senjata Ditingkatkan dari 6 slot menjadi 20 slot guys Fitur craft dan forge dalam mode co-op akan tersedia Ya iya asik sekarang kita sudah bisa nge-craft dan juga nge-forge di mode co-op ya Optimalisasi fitur Kurukan untuk crafting Forge untuk memudahkan traveler ketika melakukan craft pada material sejenis Layar tantangan gagal tidak muncul ketika teleport keluar dari domain Optimalisasi menu kamera Pengaturan otomatis kamera dalam pertarungan Kembalikan ketinggian kamera secara otomatis dan jarak kamera default dipindahkan dari pengaturan lainnya Kepengat Dipindahkan dari pengaturan lainnya yang lainnya ke pengaturan kontrol Optimalisasi respon tombol pada UI Meningkatkan batas jumlah perabotan yang sama di tas dari 999 menjadi 9999 sekarang ya Optimalisasi tembakan membidik ini Ini kayaknya akan lebih terasa untuk penggunaan mobile kali ya Bulatan bidikan crosshairnya pada sudut yang lebih kecil atau rendah menjadi lebih akurat ya Buku panduan petualangan memiliki fitur untuk melacak musuh secara otomatis ya Jadi setelah kalian mengalahkan monster yang sudah di track Nanti akan otomatis lagi berpindah ke monster yang baru lagi guys Saat memiliki condens resin dan saat jumlah original resin kurang dari 20 Menekan lanjutkan tantangan di domain tidak akan lagi memunculkan notifikasi pop up Oke siap Jadi ketika karakter mencapai level 60 ke atas Damage yang diakibatkan reaksi elemental besar Seperti electro charge, super conduct, overload, swirl, dan shutter itu akan ditingkatkan guys Wah, kira-kira udah ada yang 60 gak sih ya? Komen di bawah ya guys Meningkatkan daya tahan precise shield yang terbentuk dari reaksi crystallize Mantap Meningkatkan bonus damage yang diberikan oleh elemental mastery Terhadap reaksi elemental besar Silahkan mengacu pada panel status dalam game untuk melihat jumlah bonus damage Oke that's it guys Sampai jumpa di video selanjutnya